Hendak buang air kecil, kaki seorang bocah berusia 6 tahun masuk ke dalam kloset duduk. Peristiwa ini bermula saat anak perempuan tersebut datang untuk menjalani kursus berenang di Salah, satu kolam yang berada di jalan Bukit Alaya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Sabtu, tanggal 7 Januari tahun 2023. Ia tidak sendiri, karena datang bersama dengan kedua orang tua dan kakak kandungnya. Saat pelatihan hendak dimulai gadis kecil ini meminta izin untuk buang air. Ditemani sang kakak ia lantas menuju salah satu kloset duduk yang berada tidak jauh dari kolam renang. Awalnya semua baik-baik saja, namun tiba-tiba sang kakak yang menunggu di luar mendengar jeritan sang adik dari dalam toilet. Rupanya kaki bocah malang tersebut menerobos cukup dalam ke kloset yang membuat pihak pengelola. Akhirnya menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, personel dari Posko Dua Damkar melakukan gerak cepat untuk menolong gadis kecil yang terus menangis. Dan histeris tersebut, saat diperiksa rupanya kaki anak tersebut masuk hingga batas mata kaki. Personel Damkar pun memilih untuk melepaskan kloset dari dudukannya agar mempermudah proses. Mengeluarkan kaki anak tersebut, 90 menit dilakukan upaya penyelamatan, akhirnya kaki sang anak berhasil dikeluarkan dengan selamat. Dikatakannya juga usai penanganan dan memberikan pertolongan pertama. Dari pantauan kasat mata oleh tim Resiudamkar, kaki anak tersebut tidak mengalami cedera serius. Terkait penyebabnya, pihaknya menduga bocah enam tahun tersebut hendak buang air di kloset duduk dalam posisi jongkok. Namun dikarenakan terlampau tinggi ataupun besar, akhirnya kaki gadis kecil tersebut masuk ke dalam kloset duduk. Terima kasih telah menonton!